selamat datang di vlog komo bing pada video kali ini sesuai judul atau thumbnail yang anda lihat kami akan membahas untuk ini limousin, dan limousin ini adalah Volvo yes, Volvo itu perusahaan swedia yang sudah ada sejak tahun 1927 dan sekarang di Indonesia gak tau yang jualan siapa sedih sekali ya, padahal mobil bagus dan Volvo ini adalah, ini edisi khusus didatangkan tahun 1992 kalau gak salah, ada beberapa unit kami lupa beberapa unit, tapi lumayan langka katanya, ini adalah bikinan dari swedia juga, Volvo yang membuat, yang melimaukan dari 960 eksekutif, kenapa kami tau eksekutif? karena pintunya itu panjang, pintu belakangnya seperti 960 eksekutif kami pintu belakangnya itu panjang berapa panjang total mobil ini? kami tidak menemukan spesifikasinya di internet jadi kami ukur pakai handphone dan ini dia hampir 5,5 meter 5,47 meter wah, nah tadi kami bilang dari eksekutif ya jadi selisih panjang ya dari Volvo 960 eksekutif itu adalah segini ini adalah segini panjangnya kita buka mesinnya karena yang 960 yang dulu-dulu awal-awal itu seperti di 740 turbo kami dia tuh potongan kap mesinnya tuh disini dari sini kesana kap mesinnya kalau ini full sampai belakang sini nah, seinget kami ini mekanisme ini agak ribet mekanisme kap mesinnya oke, aman ini masih bagus hebat, dirawat banget mesinnya adalah 2300 cc turbo yes, turbo intercooler ini adalah turbonya nah, kemudian udara bertekanan masuk ke sini dan masuk ke intercooler intercooler baru masuk ke intake otomatik 4 speed tenaganya kami lupa berapa kalau gak salah gak nyampe 200 source power ya 160 atau 180 gitu ya kecil tapi lumayan lah daripada tanpa turbo itu pasti jauh lebih kecil lagi kan mesinnya rapi lah maksudnya masih rapi kami hafal isi ruang mesin Volvo itu yang berarti kalau ini basisnya adalah seperti itu berarti suspensi belakang independen yes, independen ya, independen independen kalau dulu 740 turbo kami dan 960 yang masih awal-awal tuh kalau gak salah ya kalau gak salah masih solid axle ini biasanya standar Volvo 960 dan ini bagasinya juga masih rapi walaupun kotor-kotornya entah kenapa Volvo 960 740 itu bagasinya kotor-kotor begini dan kami tahu penyebabnya kotor ini apa biasanya kalau misalnya Volvo masuk bengkel barang-barang yang habis dicopot itu itu dimetar bagasi dan barang-barang itu kotor kotor begini deh yang lega ya bagasinya itu tangan naik Volvo ini interiornya warna biru dan ini joknya masih asli asli sekali ya, kami taunya asli kenapa udah retak-retak begini tapi biar gimana pun cover jok asli itu lebih enak dibanding dengan cover jok yang pasang-pasangan wah ini lebar sekali ya lebar sekali nih ini bukan tempat duduk sebenarnya ini adalah tempat kaki kita buat naikin kaki begini nuh lihat itu luar biasa ya tanpa masih majuin jok depan kiri sudah dapat legroom segini panjang wow wow tapi nyetirnya gimana ya repot pasti nanti kita coba nyetir lewat gang-gang sini ampun ya kayak gimana ya gak tahu deh ini juga bisa dilipat kalau mau ini juga nih footrest kan jadi kaki bisa terus sini juga dibawah sini sayang joknya itu gak bisa di-stel disenderin lagi gitu gak bisa tapi ini posisinya udah sangat rebah sekali joknya dibanding dengan Volvo-Volvo biasa luar biasa leganya asik banget ini armrest armrest di kuncin-dikoncinin dibuka gini ada tempat dalamnya dan di belakang gak ada charger gak ada apa ya jaman dulu ya tapi ada off-bar gak ada charger tapi ada stock power window terus off-sheet bar-nya pegangannya kenapa namanya off-sheet bar itu ada dua di sini juga ada luar biasa dan ini tempat lampu lampu kabinnya di situ juga ada tapi udah bulan oh ini apa ini bluetooth bekas telepon mobil kayaknya deh ini ini kayaknya bekas telepon mobil terus ini bisa pake speaker nih lihat nih ericsson ericsson yuk bukan sony ericsson dulu masih ericsson sendirian enaknya duduknya enak sayang sekali tidak ada ventilasi AC belakang jadi AC-nya tuh bener-bener ngandelin dari depan kayaknya begitu kalau modifikasi kasih AC nih ini bikinan dengan bikinan asli asli tapi soalnya ini nah buka pintunya buka pintunya handle-nya itu sini ya sehat enggak? coba deketin sekarang kita ke depan hati ini tuh masih atlin oh iya ada getaran 4 silindernya ini kenapa ada ini tambahan ya? ya kan ada AC belakang tambahan coba enggak kenapa bikin tengahnya? mungkin ini-nya enggak jalan kalau dinyalain jadi kedip-kedip ini walaupun besar belum airbag hmm nah ini di sebelah kanan biasanya ada lampu dimer fog lamp jam terus apa ini buat metal jam ini buat naik turunin antena hazard pemanas spion dan kaca depan eh sorry belakang ini kontrol AC yang ini tambahan enggak tahu gimana ceritanya ini komunikasinya terus ini head unit masih aslinya dia nah di bawah ini ini double din dinyalain tapi satu din satu din terpisah yang atas ini head unitnya yang bawah ini adalah controller untuk CD changer jadi ini untuk mili CD nya ini untuk next dan previous track ini untuk scan ini untuk play ini ada tempat-tempat ini ada double sport power outlet shifter dengan ini adalah kalau dulu-dulu tuh orang tuh bilangnya ini tuh apa tombol turbo nya turbo nya tuh ada di shifter nya ini salah ini adalah overdrive jadi kalau kita udah di drive kita pencet ini itu berarti ini kan ada panah tuh panahnya ke arah turbo nya soalnya jadi orang nganggap itu turbo nya enggak ini adalah overdrive overdrive on and off ya untuk gigi 3 dan gigi 4 kan intinya rem tangan otot biasa terus lihat tempat-tempat disini lacing nya luas di north rim ada control power window dan ini individual satu-satu untuk electric mirror nya ada tempat-tempat di bawah sini dan ini dulu eee waktu 740 turbo kami pakai untuk buat naro handphone komunikator pas ini gedenya nah kalau yang electric seat disinilah tempat tombol-tombol electric seat nya harusnya kalau yang gak electric seat seperti ini ini adalah kosong seperti ini jadi tempat-tempat biasa untuk naik turunin joknya oke sekarang kita coba jalan coba jalan bantuin loh nanti belok-beloknya itu di dalam gang eh di keluar gang itu pasti ada ini perlu pakai mundur deh tumit apa? perlu pakai mundur kayaknya enggak deh oh oh jangan-jangan seatbelt nya nyangkut oh no seatbelt nya gak bisa tarik nyangkut ya? tunggu atas yang dikit oke nyangkut ini walaupun udah ada dividernya ya antara depan sama belakang tetapi kalau dimundurin lebih sampai bentuk dividernya itu gak nyampe kaki hampir gak nyampe tapi masih ada ruangan artinya untuk driver nya full flow itu dari lahir tahun 1927 itu campaign nya itu safety safety ini mobil lebih safe tapi kok lama-lama seatbelt nya rusak begini ya lampu remnya ada yang mati kalau di injek rem nyala kalau di injek rem nyala Volvo itu dikenal dengan radius putar yang bagus ya jadi jadi that's fine oh that's not so bad setir nya? setir nya masih enak di jalan tanah gini aja masih terasa nyaman ya ini masih ngerasain di belakangnya jadi box-box di belakang kalau lagi jalan gimana rasanya limosin inilah rasanya jadi supir limo kosa bukan taksi limo ya beda lagi limosin beneran ini masih sehat sekali mobilnya frame nya diwasi enak lupun agak dalam ya nyaman ya oke kita mobilnya kiri ini agak tajam ambil kanan dulu ya kan? bisa ambil kanan dulu karena ini gak mungkin kita ambilnya agak panjang jauh ke sebelasan nah jadinya eh gak juga gak perlu begitu-begitu amat tuh panjangnya gak para-para amat ininya wheelbase nya ini masih acceptable sekali nyetirnya masalahnya mobil ini adalah pas nyari parkir nyari parkir itu mesti cari parkir yang muat panjangnya mobil ini ini turbo oke, speedometer nya apa gak ngepergi gitu ya speedometer nya gitu ya ya dia udah mulai lemah sakwat speedometer nya nice enak enak, Volvo enak emang larinya gak kenceng tapi selalu ngisi terus peneganya selalu ada terus konsistensi nya nyaman lihat ke belakang deh wooooooo ini rasanya jadi sepir limo Volvo tuh pasti duduknya selalu enak ya karena setirnya walaupun tidak bisa diatur teleskopik tapi jarak antara setir dengan pedal-pedala itu sudah cukup jauh nah cukup enak loh gak masih oke putaran baliknya juga masih oke loh ini gak intimidating ini limousine nya gak kayak limousine-limousine Amerika yang sangat intimidating tapi masih nyaman sekali ya hmm sampai ngantep loh iya memang jeter Volvo ngantep tapi lebih nyaman crown daripada ini crown tuh suspense nya lebih lembut tapi lebih oleng ratur bagus, bagus, bagus kalau dinyegas ngisi ini 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 kalau ini hih-hih jadi dulu papa tuh sempet nyari Volvo Limo tuh dulu ada yang jual 150 juta, 110 juta malah nah tapi kayaknya uff, masih nyetirnya repot sekali kayaknya kan pake supir dulu kan, tapi malas kalo dia dipanye nyetir sendiri gitu sebetulnya ternyata nggak intimidating amat sih panjangnya, masih oke sekali nah ini dia, motor, motor dapet, dapet dong udah Volvo Limo satu lagi, ini tuh joknya fabrik, luar biasa ya koleksinya Kebun Vintage ya, Om Yos ya terima kasih Kebun Vintage setelah meninjamkan kami nyobain Volvo Limo, luar biasa jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Om Mobi dan Mesmobi atau belum, berikut dengan tombol loncengnya, share video ini seluruh dunia melalui sosial media anda, dan jangan lupa follow sosial media kami yang lain terima kasih telah menonton nah, kita markirin sekarang, seberapa repot markirin Rp9.65 ini radius puternya luar biasa ini ya, setirnya tuh patah banget beloknya ya, bagus, gampang ya, bagus, gampang